Intro Shalom, selamat pagi, salam sehat Salam sejahtera bagi kita semuanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Mari memberikan waktu sebentar untuk beribadah kehadirat Tuhan Kita walih dengan berniat Intro Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Merlombok mirong amat Dibahasan holmang naik Kita berdoa Bapak Surgawi Terima kasih Tuhan di pagi hari ini Engkau mengerudyakan bagi kami satu hari yang baru Tuhan mengasihi kami dengan menyapa kami dengan firman Biarlah firman yang akan kami dengar Menyejukkan hati dan pikiran kami Dalam Kristus Yesus kami berdoa Amin Sudara-sudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Firman Tuhan pada kita hari ini hari Senin 24 Juli 2023 Tertulis dari Ephesus 4 ayat 2 Hendaklah kamu selalu rendah hati Lemak lembut dan sabar Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu Demikian firman Tuhan Sudara-sudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Kita sebagai tubuh Kristus Anggota-anggotanya Dimana kita semuanya dipanggil Menjadi satu Karena tubuh Kristus adalah satu Maka kita anggota-anggotanya Anggota-anggota Bahagian dari tubuh Kristus Haruslah tetap menjadi satu Setiap orang memiliki Karunia yang berbeda Ada karunia untuk mengajar Ada karunia untuk berkotbah Ada karunia untuk bernyanyi Tetapi satu tujuan dari karunia itu adalah Untuk memuliakan Tuhan Maka setiap orang yang tinggal Yang hidup di dalam Kristus Kesombongan, kecongkakan Haruslah dibuang jauh-jauh Tetapi Kerendahan hati Dan kelemah-lembutan Haruslah melekat dalam diri kita Karena apa? Karena kita adalah Anggota-anggota Dari tubuh Kristus Saudara-saudara Yang terkasih dalam Kristus Yesus Ibaratnya Bahwa Tubuh kita ini Adalah satu Terdiri dari tangan Terdiri dari kepala Terdiri dari kaki Terdiri dari bagian-bagian lainnya Saudara-saudara Semuanya anggota-anggota tubuh kita ini Memiliki peran yang berbeda Tetapi ada hubungan Satu sama lain Jika kepala kita sakit Maka Tangan kita akan lemas Atau jika kaki kita Sakit Maka kepala kita akan pusing Atau ketika perut kita kosong Maka Muka kita akan liti-lisut Karena apa? Saudara-saudara Ada hubungan Yang tidak terpisahkan Terpisahkan Antara sesama Anggota-anggota tubuh kita Demikian juga dengan kehidupan rohani Kita sebagai umat Kristen Ada hubungan yang tidak terpisahkan Antara aku dan kamu Karena aku dan kamu adalah Anggota-anggota tubuh dari Kristus Maka saudara-saudara Melalui firman Tuhan hari ini Kita dibangun sebagai satu kesatuan roh Supaya kita tinggal hidup di dalam Kerendahan hati Tentu kita semuanya mengerti Apa artinya rendah hati Rendah hati artinya Membuang Keeguan Membuang Sifat-sifat yang menganggap Bahwa diri kita Lebih hebat Diri kita Lebih unggul dari orang lain Sekalipun Kita perlu berlomba-lomba untuk maju Tetapi ketika ada Tinggi hati dalam diri kita Maka orang lain akan kita anggap rendah Kerendahan hati Yang kita tiru adalah Yesus Kristus Dia datang dari sorga Dia lahir di kandang domba yang kotor Kita sudah tahu pelungan itu Disitulah Yesus Ditaruh karena dia lahir Artinya saudara-saudara Yesus yang Allah yang Maha Puasa Justru datang dengan Merendahkan Hati Serendah-rendahnya Dan Pada akhirnya Dia menjadi Dipermuliakan Demikian juga dengan kita Ketika Kristus Ketika Kristus telah tinggal di dalam diri kita Maka sifat kerendahan hati itu Haruslah melekan dalam diri kita Karena apa saudara-saudara Dipuji-puji pun saudara Dibanggabanggakan pun saudara Tidak akan bisa menjadi bulan Tapi ingat juga Dipijak-pijak pun saudara Serendah-rendahnya Saudara-saudara Ingat Anda tidaklah Seperti sandal Tetapi Kenapa Pirman Tuhan Mengatakan kepada kita Hendahlah kamu Saling Rendah hati Karena Rendah hati itu adalah Sifat Dari orang-orang Yang Menyatukan diri Dengan Tuhan Hendahlah kamu juga Lemah-lembut Penuh dengan Kesabaran Menunggu Kapan waktunya Berbicara Menunggu Kapan waktunya Harus Mengutarakan Isi hati Dan lain sebagainya Tetapi Yang paling utama adalah Tunjukkanlah Kasihmu Kasih adalah Simbol yang paling besar Dari kehidupan kita Sebagai orang-orang Pengikut Yesus Beda kita dengan Orang yang lain adalah Orang lain itu Adalah Holong Asa Kasih Supaya Aku Mengasihi Kamu Supaya Engkau Mengasihi Aku Aku Mengasihi Engkau Supaya Kau Membalaskannya Tetapi Kasih yang Diterapkan oleh Yesus Kristus Adalah Aku Mengasihi Kamu Karena Kristus Telah Mengasihi Aku Sering itu disebut dengan Holong Nangpe Nangpe Sugoro Hamebeko Hubaik Hameko Haku Halayang Oho Holong Aku Itu Yang paling luar biasa Dalam kehidupan kita Maka Sudah-sudah Di pagi hari ini Firman Tuhan Menyapa kita Sebagai Umat Kristus Umat Tuhan Kita telah Dipersatukan Di tengah-tengah Bagian dari Orang-orang Percaya Biarlah Karakter Rendah hati Biarlah Karakter Lemah Lembut Hidup Yang saling Mengasihi Untuk membantu Satu sama lain Meleka Dalam diri kita Tuhan memberkati Shalom Kita berdoa Bapak di surga Terima kasih Tuhan Berkatilah Firmanmu Agar tinggal Dan diam Dalam diri kami Berkati semua jemaatmu Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih Telah bersama-sama kami Beribadah di pagi hari ini Kami mengucapkan Shalom Hora Selamat beraktivitas Dengan hatimu yang lembut Di dalam kasih Tuhan Di dalam kasih Tuhanmu Peliharalah kesatuan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan Terima kasih telah menonton Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton